Intro Sahabat Kompas.com Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Polhengki mengatakan jajarannya akan membuka pelayanan penitipan sepeda motor selama masa mudik lebaran. Layanan ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi aksi pencurian sepeda motor di rumah yang ditinggal mudik. Meski demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para pemudik yang hendak menitipkan kendaraannya, yakni sepeda motor yang dimiliki harus dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB. Selain itu, Hengki mengimbau kepada masyarakat yang hendak meninggalkan kendaraannya di rumah untuk menggunakan kunci pengaman ganda. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian selama mudik. Terima kasih telah menonton!